Intro Hai kelas-kelas farmasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan ibu iku dalam mata pelajaran farmakognosi Apa kabar semuanya? Anak-anak ibu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Karena atas berkat rahmatnya Kita hari ini diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan Baik, terima kasih kalian telah meluangkan waktu untuk melihat video pembelajaran dari ibu Video pembelajaran kali ini ibu akan memaparkan bab 6 Yaitu obat tradisional Nah yang berasal dari kompetensi dasar 3.9 Yaitu menganalisis obat tradisional Hmm, obat tradisional Apa sih obat tradisional itu? Apa saja ya? Apakah obat herbal? Hmm, apakah jamu gendong? Hmm, mari kita lihat Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran obat tradisional itu apa Yang pertama, dengan belajar obat tradisional Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa itu obat tradisional Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan macam-macam obat tradisional dan obat bahan alam di Indonesia Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis obat tradisional Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membedakan antara jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menganalisis logo dan kriteria-kriteria jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini Ibu mulai dari pengertian obat tradisional Apa sih obat tradisional itu? Mari kita lihat Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan gelenik Atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman Baik, apa saja sih contoh-contoh obat tradisional itu? Nah, apa saja sih bu jenis-jenis obat tradisional itu? Hmm, ternyata obat tradisional itu sangat banyak jenisnya Nah, jenis sediaannya ada yang berupa tablet, ada yang berupa pil, ada yang berupa kapsul Nah, tapi yang paling menyita perhatian yaitu parem, pilis, tapel, pastiles, koyok Dan yang paling lucu adalah dodol Nah, bu kok ada sih sediaan obat tradisional yang namanya dodol? Hmm, memang ada Nah, kita cari tahu yuk Apa sih pengertian dari masing-masing obat tradisional tersebut? Mari kita lihat Baik, kita mulai dari pastiles ya Pastiles adalah sediaan padat obat tradisional berupa lempengan pipi Umumnya berbentuk segi empat Dengan bahan baku campuran simplicia, campuran galenik, atau campuran keduanya Sedangkan perbedaan parem, tapel, dan pilis apa sih bu? Parem adalah sediaan obat tradisional dalam bentuk padat pasta atau bubur Yang digunakan dengan cara dilumurkan pada kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya Sedangkan pilis adalah sediaan obat tradisional dalam bentuk padat pasta atau bubur Yang digunakan dengan cara diletakkan atau ditempelkan pada dahi Nah, sedangkan tapel adalah sediaan obat tradisional dalam bentuk padat pasta atau bubur Yang digunakan dengan cara diletakkan pada perut Seperti ini Bagaimana? Paham? Jadi perbedaan parem, pilis, dan tapel adalah tempat penggunaannya saja Kalau parem itu kaki, tangan, atau bagian tubuh yang lainnya Kalau pilis di dahi, dan tapel di perut Nah, lalu sari jamu itu apa sih bu? Apakah jamu diambil sarinya? Bukan ya? Sari jamu adalah sediaan obat tradisional yang berupa cairan obat dalam yang digunakan untuk tujuan tertentu Dan boleh mengandung etanel Nah, lalu koyo Apa sih koyo? Koyo adalah sediaan obat tradisional berupa pita kain yang cocok, yang tahan air Yang dilapisi dengan serbuk simplicia dan atau sediaan galeni Yang digunakan dengan cara ditempelkan pada kulit sebagai obat luar Lalu sekarang, apa sih yang namanya dodol? Nah, anak-anak ibu Dodol atau jenang adalah sediaan padat obat tradisional yang memiliki konsistensi lunak tetapi liat Yang berasal dari serbuk simplicia atau ekstra Nah, seperti dodol-dodol yang kita ketahui Yang biasa kita makan Bentuk dan konsistensi dodol obat tradisional juga sama Seperti itu Nah, lalu bagaimana bu cara mengkonsumsinya? Bagaimana cara memakainya? Apakah sama seperti dodol yang biasa kita makan? Langsung lep dalam jumlah banyak? Dalam bentuk yang besar? Nah, tidak ya Untuk obat tradisional yang berbentuk dodol Cara pemakaiannya yaitu dengan cara dicubit lalu dipelintir sebesar biji jagung Berapa banyak? Nah, untuk jumlahnya tergantung pada kebutuhan Jika dibutuhkannya untuk satu kalut pemakaian adalah sebanyak dua butir Maka yang harus dicubit atau dipelintir ya sebanyak dua butir Begitu Sebesar biji-biji jagung Lalu dimakan atau diminum Lalu diberi air Begitu yang minum Nah, seperti itulah Dodol yang berupa obat tradisional Baik, sampai sini Paham tidak Tentang dodol Yang sangat Mungkin sangat jarang didengar di telinga kita Nah, untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Berbagai jenis obat tradisional yang ada di pasaran Meraknya apa saja sih bu Apa saja Mungkin kalian bingung Obat tradisional yang ada di pasaran Yang parem itu apa Pilis itu apa Papel itu apa dan lain sebagainya Mari kita lihat Bentuknya seperti apa ya Kita mulai dari Sari jamu Ini dia contoh dari Sari jamu Oke, sekarang mari kita lihat Contoh dari Parem Ini dia Nah, untuk selanjutnya Mari kita lihat Contoh dari Pilis Ini dia Pilis Nah, sekarang Mari kita lihat Contoh dari Papel Ini dia Selamat menikmati Selamat menikmati Voluntas menikmati Baik Sekarang kita lihat contoh dari Pastiles nah baik sekarang kita lihat contoh sediaan obat tradisional yang paling unik yaitu dodol, mari kita lihat contoh-contoh dari dodol ini dia dodol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati obat bahan alam nah obat bahan alam Indonesia itu terdiri dari tiga macam yaitu yang pertama adalah jamu yang kedua adalah obat herbal terstandar dan yang terakhir adalah fitofarmaka oh bu jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu hanya di Indonesia ya? iya betul itu sebutan obat bahan alam yang ada di Indonesia untuk yang di luar negeri itu mungkin beda lagi sebutannya ya itu sudah digunakan namanya sejak nenek moyang ya terutama jamu begitu nah bu seperti apa saja sih ciri-ciri kriteria dari obat bahan alam Indonesia itu yang terdiri dari jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka mari kita lihat cek dong baik ibu akan memperlihatkan logo-logo obat bahan alam Indonesia ya yang pertama ada logo jamu ini logo bukan sembarang logo atau hiasan ya tetapi ini ada artinya bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses atau menyatakan aman nah lalu ada ranting-ranting daun yang melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi dari proses pembuatan jamu nah lalu yang kedua ada logo obat herbal terstandar logonya seperti ini berbeda dengan logo jamu ya logo obat herbal terstandar seperti ini lingkaran sama seperti tadi jamu melambangkan sebuah proses yang menyatakan aman atau tanda yang menyatakan aman lalu disini ada gambar tiga pasang jari-jari daun jari-jari daun sebanyak tiga pasang yang melambangkan serangkaian proses pembuatan ekstrak tumbuhan obat yang telah diuji laboratorium uji toksisitas dan uji praklinik nah yang terakhir kita lihat logo fitofarmaka logo fitofarmaka seperti ini ya sama seperti tadi untuk lingkaran ini melambangkan sebuah proses yang menyatakan aman tanda yang menyatakan aman lalu berbeda yang isi di dalamnya ini adalah jari-jari daun yang membentuk sebuah bintang yang melambangkan serangkaian proses yang kompleks yang dimana proses tersebut telah diuji secara laboratorium uji toksisitas uji praklinik dan uji klinik nah jelas bedanya ya antara logo fitofarmaka obat herbal standar dan logo jamu jadi kalau kalian melihat di sediaan obat di pasaran obat dagang kalian bisa lihat logonya apa apakah ini jamu apakah obat herbal tersandar atau fitofarmaka dimana bu bisa melihatnya bisa melihatnya di dalam kemasannya di kemasannya seperti ini ada di pojok kiri atas ini fitofarmaka lalu ada juga ini jamu sama di pojok kiri atas ada tulisan jamu beserta logonya ada juga obat herbal terstandar ada tulisannya dan logonya disini obat herbal terstandar itu dia perbedaan antara jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka tadi ibu katakan bahwa obat herbal terstandar itu telah melalui uji praklinik nah apa sih bu uji praklinik itu uji praklinik adalah uji yang dilakukan kepada hewan coba dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran hasil dan keamanannya lalu fitofarmaka itu telah melalui uji klinik nah apa sih uji klinik uji klinik adalah uji yang dilakukan kepada manusia dengan telah melalui uji praklinik yang tujuannya sama untuk membuktikan kebenaran hasil dan keamanannya nah itu perbedaan yang paling mendasar antara jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka lalu lalu bu hewan cobanya apa saja apakah gajah apakah kerbau apakah kambing bukan ya hewan cobanya yang biasa digunakan adalah mencit tikus dan kelinci itu ya anak-anak ibu sekarang mari kita lihat yuk contoh obat bahan alam Indonesia yang tersedia di pasaran baik kita lihat satu persatu sekarang kita lihat dulu contoh jamu ini dia contoh jamu so they say dance for me dance for me dance for me oh i've never seen anybody do the things you do before they say move for me move for me move for me hey and when you're done i'll make you do it all again so they say dance for me dance for me dance for me oh i've never seen anybody do the things you do before so they say dance for me dance for me dance for me oh i've never seen anybody do the things you do before they say move 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 for me move for me hey and when you're done i'll make you do vital again so i say dance for me dance for me dance for me oh i've never seen anybody do the things you do before so i say dance for me dance for me dance for me oh i've never seen anybody do the things you do before Nah sekarang mari kita lihat contoh dari obat herbal terstandar Ini dia Baik sekarang kita lihat contoh dari Vito Farmaka Ini dia Baik anak-anak ibu yang cantik-cantik ganteng-ganteng Kita sudah belajar semua hal tentang obat tradisional ya Dan juga obat bahan alam Indonesia Ibu kira ini sudah cukup ya Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya Terima kasih Ibu cukupkan sekian video pembelajaran ibu kali ini tentang obat tradisional Semoga kalian paham ya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah kelas 11 farmasi Dima kasih atas perhatiannya